Jika kalian mau menemukan soal seperti ini, pertama-tama gambar dahulu kubusnya. Lalu kita lihat dari soal, diagonal FD, FD berarti garisnya seperti ini, sorry, garisnya itu seperti ini, bakal saya beri warna lain ya, FD bakal saya beri warna biru, dan FC, FC, seperti ini. Nah kita bisa lihat, kita keluarkan menjadi segitiga, jika D dan C juga digabungkan, kira-kira menjadi segitiga seperti ini. Oke, nah lalu kita lihat titiknya berarti dari sini adalah F, ini adalah C, dan ini adalah D. kita ingin mencari FC dahulu, dari DC kita lihat, itu adalah rusuk dari kubusnya, kita anggap saja rusuk itu adalah R, R besar. Oke, nah lalu, dari sini kita mau mencari panjang FC, kita kelihatan ada segitiga siku-siku FBC. untuk saya gambar lagi siku-siku, segitiga siku-siku berarti, seperti ini, seperti ini, yang ininya adalah F, terus ini C, dan sini B. kita lihat, BC itu adalah rusuk, berarti ini ada R, FB juga ada rusuk, berarti ini ada R. Cara mencari FC berarti, biasa kita goras, berarti akar dari R kuadrat, ditambah R kuadrat. Oke, jadi akar 2 R kuadrat, berarti jadi R akar 2. Berarti FC adalah, ini adalah R akar 2. Dan untuk FD, kita lihat, ini akan saya tarik garis lagi baru, yang D dan B. D, B kita tarik garis, lebih warna lain, seperti ini. Kita lihat segitiga baru, segitiga siku-siku FBD. Kita buat lagi kira-kira seperti ini, siku-siku. Oke. Berarti menjadi, ini ada segitiga F, ini F, B, D. Nah, kita lihat, garis BD itu sama dengan FC, atau kita bilang itu diagonal sisi. Berarti ini R akar 2. BD, itu yang kita cari, eh BD, sorry, BD ini BD ya, ini B, BD, habis itu FB adalah rusuk, berarti ini R, nah ini yang kita cari, berarti FD sama dengan akar 2R kuadrat ditambah R kuadrat, sama dengan akar dari 3R kuadrat, berarti ini jadi R akar 3. Nah ini adalah R akar 3. kita lihat FD dan FC, dia berarti sudutnya di sini ya, ini, rupanya rumus kos, rumus kos itu apa? Berarti kos F, jadi, FD kuadrat ditambah FC kuadrat, dikurang dengan, DC kuadrat, dibagi, 2 kali, FD kali FC, seperti ini, ini rumus kos, berarti menjadi kosnya, menjadi, 3, sorry, akar, R akar 3 kuadrat, ditambah, R akar 2 kuadrat, dikurang dengan R kuadrat, dibagi, 2 akar, 2 kali, R akar 3, dan R akar 2, berarti menjadi, 3 R kuadrat, ditambah 2 R kuadrat, dikurang R kuadrat, dibagi, 2 R kuadrat akar 6, nah, dari sini kita bisa coret, menjadi, 4 R kuadrat, dibagi dengan, 2 R kuadrat akar 6, bisa coret, menjadi 2, berarti jadi, 2 per akar 6, ini kita kali akar 6, per akar 6, jadinya, itu, 2 akar 6, per 6, ini saya berikan dulu, biar tidak tercampur, berarti ini menjadi, 1 per 3 akar 6, ini adalah jawabannya, selanjutnya, kita akan bertemu lagi, di soal berikutnya, sana selanjutnya, saya, 2b, kita akan, saya lakukan, kita akan bertemu,